Ya, Bumsa masih di IDS Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan dan untuk menyebab topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dan kali ini seputar kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Kemudian juga pemerintah terus berupaya melakukan langkah antisipasi. Salah satu di antaranya adalah yang cukup hangat diperbincangkan di sepanjang perdagakan hari ini, rencana pemerintah mengganti PPM Mikro dengan PPM Darurat. Dan seperti apa rencana dari penerapan opsi PPKM Darurat ini? Mari kita simak tayangan berikut ini. Pemerintah berencana akan menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat sebagai ganti PPKM Mikro. Pemberlakuan PPKM Darurat ini bertujuan untuk menekan kasus COVID-19 yang terus melonjak. Bahkan dalam sehari mencapai lebih dari 21 ribu kasus. Sejumlah daerah pun saat ini menjadi kluster besar seperti di Kudus, Bangkalan, Jakarta, dan Bandung. Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander K. Ginting mengungkapkan, saat ini pemerintah sedang menggodok kebijakan PPKM Kabupaten Kota yang super ketat untuk membatasi mobilitas penduduk. Sebelumnya, sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk melakukan lockdown guna menekan lonjakan kasus COVID-19. Pasalnya, kebijakan PPKM Mikro yang saat ini diperlakukan belum efektif menekan angka kasus COVID-19. Epidemiolog Griffith University Diki Budiman menilai, kasus COVID-19 di Indonesia masih belum mencapai puncaknya dan diperkirakan terus bertambah hingga Juli mendatang. Di masa ini, pemerintah harus lebih gencar melakukan pelacakan kasus dan testing sesuai dengan peningkatan kasus. Di samping itu, pemerintah juga harus menyiapkan opsi pembatasan mobilitas masyarakat untuk menekan kasus hingga mempersiapkan rumah sakit darurat. Sebelumnya, pemerintah telah menerapkan PPKM Mikro yang berlaku di 34 provinsi. Penguatan PPKM Mikro ini berlaku sejak 22 Juni hingga 5 Juli 2021 mendatang. Dalam perjalanannya, pemerintah merevisi sejumlah aturan pemberlakuan PPKM Mikro. Salah satu aturan yang direvisi terkait dengan waktu operasional pusat perbelanjaan atau mall yang semula dapat beroperasi hingga pukul 8, dibatasi hingga pukul 5 sore. Akibatnya, sejumlah emiten retail terdampak kebijakan tersebut dan memaksimalkan penjualan secara online. Sementara itu, hingga Senin kemarin, kasus positif di Indonesia bertambah 21.476 kasus atau mencapai 2.135.998 kasus. Dan pasien COVID yang dinyatakan sembuh bertambah 9.480 orang menjadi 1.859.961 orang. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!